Oke, halo teman-teman. Kembali lagi di Dogax dan kita belajar di gameplay Breath of Fire 4 ya, teman-teman. Sudah tertunda satu hari. Karena dari kemarin banyak agenda bookbar terus, teman-teman ya. Karena lagi bulan WhatsApp ya, hanya berbookbar dan bookbar gitu. Dan kali ini kita menggunakan si Faulu ya. Jadi kemarin kita sempat switch karakter kan. Dan kita dapet si Faulu di sini. Si Faulu itu level berapa ya? HP-nya udah tinggi juga ya, teman-teman. Udah 3500 ya. Kalau kita lihat dari statusnya, dia itu level, level, level gimana ya? Gak ada ininya ya? Oke, si Faulu itu level... Mana levelnya? Oh, level 64, teman-teman ya. Dan perubahannya menjadi astral itu ya. Astral, Royal Sword, Royal Armor, Dragon Tears. Oke. Dan naik levelnya bakal sulit banget ya. Di sini itemnya gimana ya, teman-teman. Oke. Food of God, restore all dragons sampai to full. Wow. Kayaknya bahkan kita gak butuh itu ya. Kita coba keluar dan... Kemarin kita udah sempat bangun terus kemudian pingsan lagi ya. Terus ditolong lagi sama si Buyan ya. Buyan ini salah satu karakter yang ada di Breath of Fire 3 juga, teman-teman ya. Dia juga emang tukang penerbang kayu, bahkan dulu si Max di Breath of Fire 3 juga disuruh nembangin kayu ya sama si Tipo bareng-bareng. Thank you for your caring, Mr. Shin Buyan. The time has come for me to quit this place. Oke, kita harus pergi katanya. Si Buyan gimana? Follow? Follow. Looks like you are in a hurry over something. I don't need to know, but tell me this. You are for someone, weren't you? Apakah kamu lari dari seseorang katanya gitu ya. Bukankah itu berarti masih ada perang katanya gitu. That's another war. I did my time, I've seen my share of fight. Something tells me that there's a big one brewing. Odolnya si Buyan itu tentara ya. Oke. I mean, sure. Maybe with the first, Emperor start it. Oh, ketika si Raja pertama memulai perang, mungkin ada satu tujuan ya. Tapi ini terlalu lama aja. Oke, kecuali emang peperangan itu adalah tujuannya gitu. Ini bahkan si, dia si Buyan ya dulu ketika jadi tentara gak tau gitu. Katanya dia berperang tuh untuk apa gitu. Oke. Terlalu suara aneh ada gak ya? Harusnya ada ya? Oke, aman. Kita naik dulu mic-nya. Damn. Oke. Mungkin si Paulus sambil ini ya, berpikir tentang... Apa benar, apa betul gitu ya kan. The mortals. Maafkan aku. Oke. Oke. Apakah kita akan bertemu Yeager Hasil teman-teman disini? Kita didoakan supaya baik-baik saja katanya teman-teman. Tapi kita turunnya. Oke, kita turun ke sini. Kita ikutin jalan aja dulu ya. Apakah kita akan bertemu musuh disini teman-teman? Wah, ini cuma muter-muter ya. Tujuan kita itu turun gunungnya. Kayaknya gunungnya tinggi banget ya. Sampai kita ada di atas awan gitu. Sekitar 2000-3000 mdpl lah. Oke. Jalannya banyak berputar ya. Oke, kesini. Zik-zik-zik. Oke, kita ketemu musuh. Musuhnya apakah dinosaurus-dinosaurus lagi teman-teman? Hmm. Snapfly. Hmm. Hmm. Oke. One shot, one kill ya teman-teman. Sekali dapat XP sama Zen-nya banyak banget teman-teman. Tapi biasanya kayak gini-gini sejalan ya sama ini. Oke, kita dihadang satu event disini. Event. Oh, si raja ini ternyata masih mengejar ya. How by... Oke. Even if... Your majesty is still not... You are still a god. One of the endless. Your power. The act of simply speaking. Your own name. Create people in the world. Large enough. Hmm. Oke. Yeah, dia kayaknya merasakan itu ya. Capital by any persuasion. And their attempt has not obliterated my lord's perception. Akan berubah. Apakah kita akan melawan dia lagi teman-teman? Oh, ternyata dia mendatangkan seonggok musuh ya teman-teman ya. Namanya Kavu. Oke. Siap. Apakah kita harus berubah teman-teman? Ada burn, ada snap, ada... Oke. Eldritch Lamp. Ini burung hantunya mirip burung hantu... Oh, oh, oh. Burung hantunya mirip yang di avatar The Legend of Vang ya. Menjaga perpustakaan kalau kalian tahu. disini kita berubah menjadi naga biru teman-teman ya jadi bentuknya langsung Humanoid kalau Breath of Fire 3 lebih kompleks ya untuk berubah-ubah jadi naga gitu Eraser, Non-Elemental, kategori Breath, Image, Change, Remaining, blablabla, oke oke kayaknya harus dipakai beberapa kali mungkin kita coba dulu teman-teman, Wild Swing, oke Fire Wind, oke ini nggak terlalu biasa aja ya buat sarangan kayak gitu ya, oke langsung 16 AP oke teman-teman, kita Wild Swing lagi, Door, Door, oke semakin tinggi ya damage-nya ya hmm, oke Wild Swing, Door, oke sarangan pertamanya tidak terlalu besar nah ini teman-teman yang agak riskan dan beresikonya ya nah tapi lagi form naga gini kita lebih tangguh ya teman-teman oke Door, Door, Oh lebih kecil ya, Oh bahkan dia bisa heal teman-teman cuman memang nggak terlalu banyak ya oke nggak masalah oke lah kato, attack base-nya gimana nih damage-nya oke damage, serangan base-nya juga damage-nya lumayan tinggi teman-teman tidak mengecewakan, Counter, oke easy peasy ya oke dapet 22.000 ya Ambrosia dapet Fire Ward oh iya jadi aneh ingat kita harus belajar Ward ya I should have known that attacking your majesty would not be as easily oke oke dia bahkan nggak nyangkai kekuatannya sudah pulih mungkin gitu ya si Faulu ini apakah akan jadi raja terakhir kita teman-teman kalau harus jadi raja terakhir berarti kan dia level 64 nih ya kita pakai ya mungkin perjalanan kita berarti bakal lumayan jauh juga ya soalnya untuk sampai level 64 kayaknya butuh waktu berjam-jam gitu untuk main oke apakah kita harus melawan orang-orang ini ya teman-teman oke berubah menjadi wujud naga aslinya ya dragon formnya ya dragon formnya ya oke oke wah ada apa nih teman-teman apakah kita harus melawan si burung hantu tadi dalam kondisi terbang atau cuma cutscene dong ya soalnya musiknya kayak kita harus melawan sesuatu gitu soalnya musiknya kayak kita harus melawan sesuatu gitu oke apakah terkena teman-teman oh apakah kalah teman-teman oke kita akhirnya sampai di perbatasan ya marlok marlok menjaga 271 triliun teman-teman hahaha menjaga ini sampai heran berapa banyak eh yang dilakukan sama si marlok ya untuk berdagang gitu kayaknya gak ada orang lain yang berdagang lebih banyak daripada si marlok oke sepertinya kita mulai ganti karakter lagi kan teman-teman kita gak terlalu banyak menggunakan si faulu ya sepertinya disini gameplaynya mulai sedikit berubah ya teman-teman di blade of fire yang empat ini jadi kita menggunakan berjalan menjalankan dua karakter gitu apakah nanti kita akan di hadapkan lagi dengan pilihan teman-teman kayak waktu si Myria kan kita dihadapkan dua pilihan antara menyalahkan diri kita atau eee oke kayaknya kita ke bawah deh jadi kita kayaknya harus menuju ke sini ya oke hmm hmm good kita coba untuk kereta dulu teman-teman ya sebelum kita berdagang oke kita coba magic one oke boss armor, soul gem hmm light double bladed sword hmm magic one magic one steel bat naiknya berapa sih oh ini malah nurun ya tapi negative speednya kalau ini turun satu tapi naiknya banyak jadi kita beli aja teman-teman oke kita paling beli ini aja buat si Max ya oke ini buat si Nina kita beli aja oke oke tidak ada lagi teman-teman ada yang bisa kita jual kah eee red knuckle kita jual ini gak bisa dijual ya broken sword yang gue nya kita jual ice punch kita simpen dulu raptor cloth itu kalau gak salah kita punya dua ya teman-teman ya jadi kita jual aja satu ini ada chopstick eee flies used for eating food hmm gimana ya mungkin segitu aja dulu clothing jual aja clothing jual aja fancy dress jual aja ini kayaknya baju pertama yang si Nina ya ada lepsandal sama aura ring disini kita coba nanti eee buat equip-equip kita teman-teman kita lihat dulu equip kita utamin ke si Max dulu oke ada lepsandal ada aura ring increase eee resistance to mine attack kayaknya mau aneh coba pake sih buat ini ya ini bisa di ke yang lain ini glass domino atau ke si air scene kah udah udah pake glass domino juga ya biarin aja dulu kita pake eee buat sekarang karena dikasihnya karakter gini kita jalanin aja dulu temen-temen disini masih ada pedagang-pedagang looking for a dragon something jualan apakah dia oh dia jualan potion-potion pasti ya kita ini ada berapa ya eee ada 16 kita tambah 4 ya ini biar 20 aja vitamin kayaknya kita belum butuh ya sampai ke vitamin jadi nanti aja dulu nah ini mungkin panes saya ya kita butuh agak banyak oh yang ini harusnya oke uang kita sisa 300 lagi kita ada di mana nih oke jalan kita cuma kesini hmm harusnya ada lift ya cuman mungkin liftnya belum aktif nih oke ini dia liftnya oh canggih ya hehehe ini sebenernya gak tau tujuannya kemana cuman ya nah kita jalanin aja dulu bakal sampai kemana tadi di bagian luar ada jalan tepian ya apakah bisa dilewatin oh gak bisa ya memang kita jalannya harus kesini jadi kita lewat sini aja temen-temen oke ada sesuatu ada healing herb juga oke good dan ada musuh ternyata temen-temen oke oke dapet inisiatif ya kita attack-attack aja dulu temen-temen kayaknya eee buat sekarang udah fire door harusnya bisa attack 2 kali oke good jadi hmm door kita cukup ngelawan yang terakhir aja ya 1 lagi fire door 1 rounder lagi temen-temen fire fire door oke kita sambil ngumpulin eee uang lagi ya kita pake dulu si green herb kita temen-temen kaya nya udah cukup untuk daerah sini oke saya coba sedikit menjelajah dulu temen-temen ini jalannya lumayan banyak juga ya cabangnya kita hantam dulu bandit ya temen-temen door fire fire ram kalo damage nya udah 500an mending gue isi oke dapet healing herb temen-temen lumayan oke disitu ada ke semacam lift kayaknya ini jalan yang benar ya ada yang ketinggalan gak temen-temen kalo misalnya ada item yang ketinggalan kalian coba bilang aja dulu temen-temen ya semoga ane bisa balik lagi gitu kita harusnya ke lantai 3 ya oh ke bawah lagi ternyata kalo lantai 3 hmm ada peti ya oke dua cuma masalahnya kita harus kemana gitu jadi aneh belum tau nih oke door ita ite mungkin ikimasio fire oke arsene level up kita dapet healing herb lagi temen-temen dapet glass dominogen ini yang tadi lagi kayaknya ya kita ke atas lagi buat ke lift yang tadi ya ada si tikus ya server oke kayaknya untuk lawan yang 3 gini kita harus langsung pake skill kita aja temen-temen pake burn dan server lawan. supaya tidak menyebalkannya oke kita pernah snap dulu burn door Oke dua-duanya mending loh ya langsung teman-teman Oke Nina level up dan si Max juga level up ya kita level 12 sekarang Dan kita dapat healing herb kita pakai aja dulu healing herb nya teman-teman karena udah ini ya Kita lumayan sekarat Ini tadi lagi ya Oke kita ke lantai 4 Oh lantai 4 yang tadi lagi ya berarti emang udah paling tinggi itu berarti kita coba turunin ke lantai 1 teman-teman Coba kita coba dulu lantai 2 ada apa siapa tau ada putih lagi ya Lantai 2 itu kita coba explore dulu ya lantai 2 ada apa Oke kita langsung aja pakai burn kita teman-teman buat melawan mereka ya Oke buat ini airsin aja nyerang bandit Tidak langsung mending gue teman-teman ternyata Tidak langsung aja Oke ini masih gong hatnya aja Ini kita attack-attack biasa aja teman-teman Nah lumayan kan jadi ya 2 rende selesai lah Oke kita udah dapet 1000 zenit lagi ternyata Paling yang tadi lagi teman-teman ya Kayaknya udah selesai kita bawa ini doang ke lantai 1 kayaknya Dan anda juga sebenernya masih bingung harus ngapain Oh kita udah lama nih gak ketemu si armor-armor ini ya Oh ini ketemu si armor tuh pas di dunia mimpi itu kan Oke Burn Dot Negan Oke 1000 damage dan tidak berasa apa-apa ya Dot Wild Swing Organ Syed Oke bagus Kalo dapat Raptor Klaus lagi teman-teman Jangan banyak banget Teman-teman 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 Nah kita nggak bisa balik lagi ini gimana ya? Berarti emang misi kita kesini nih Oke disini ada pintu lain ternyata temen-temen Oh ini cuma pintu ini ya This is the entrance of Imperial Coastway Which link eastern continent No It's not the bridge costly It's magical gate that can transport people Hmm kita harus tanya-tanya informasi dulu sebenarnya temen-temen Kita coba race dulu Ambil restaurant PMP kita Boleh lah kita save dulu Tiga lagi ya temen-temen Dengan level yang lebih rendah Setengah yang tidak m画 Detroit disponernya berkata tetap se21 spilai skala koin after the soldier who guard the imperial coast way in people of the bridge in language of empire kemana teman-teman ya ke bawah juga nggak bisa kan berarti menjalan kita cuma ke situ tuh satu-satunya cuman takat takinya nih agak membingungkan teman-teman kita coba masuk masuk dulu ke rumah-rumah ya ctrl here and sell hmm kayaknya antara emang kita harus masuk sendiri teman-teman oke kan udah kita udah coba ke lantai tertinggi lagi teman-teman terus kita coba eksplor di bagian terakhir tuh sebenernya ada apa ya kan ada simbol-simbol gitu kan kan nyala ya tempat ini juga pas teman-teman hmm kita semucahkan teka teki sialan ini terus ya teman-teman bagaimana tuh kita pakai rockblast ya oke kita serang berit-berit teman-teman aduh oke yang terakhir burn oke oke tinggal dua lagi teman-teman dan kita rockblast ya 10 hit kah anjay 10 hit teman-teman ya udah 10 hit kita bisa balik lagi ke si eh apa si wolf-wolf itu ya buat ngajarin jurus baru ya haste gitu kalau nggak salah oh ternyata ada pintu lagi kesini ya hmm ke atas lagi oke oke kita kurang teliti ya buat nyari informasi ini oke kita udah di paling atas nih teman-teman tapi kalau lagi liat-liat ini bukan karena liat sesuatu yang aneh ya teman-teman jadi kucing suka lewat kiri kanan gitu suka menarik perhatian gitu oke so this must be the gateway ha the lift wow apakah kita tiba-tiba akan melawan boss teman-teman disini what the oke apakah kita akan terbuka portal dan lubang cacing wow hmm semacam portal ya teman-teman ya jadi kayaknya kita harus masuk situ supaya bisa pindah ke sudut yang lainnya ya oke that's farina oh si joah ya alright then si joah ya joah-joah sih namanya kalau nggak salah ini kita harus ngelawan mereka dulu eh ngelawan dia dulu ya oke and just to tell the people your manners oke who do you think you are this belong to the empire katanya we don't want any trouble eh i don't suppose you be willing to let us to go kita nggak mau salah ya biarin aja kita pergi gitu kenapa ya aku rasa tidak eh oke oke that hurt you know kita akan melawan si joah lagi si joah tuh bisa berubah ya stick and stone stick and stone stick and stone but i can learn for a reason si kray sampai mundur ya by the power granted me i command 3 hmm apakah dia berubah atau dia akan memanggil pasukan necromancer gitu ya ee oh iya betul ya dia ngeluarin itu lagi ya oke kita akan melawan yomi chap hehehe kita langsung meditate aja dan aura kemudian setelah kita mending pakai protect aja temen temen ya buat si nina ee buat eskin kita attack aja dulu ya oke 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 door cuman kalo si max ini nyatangnya cuma sekali ya kalo si Paulu kan bisa dua kali gitu ya sekali serang protektor protektor oke we're willing ow 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 oke kita hua flame aja temen temen dan attack biasa mungkin aduh sedikit banget ya ee kayaknya kita ditakdirkan untuk kalah atau gimana tapi nggak juga sih kayak semua jurus dia punya gitu ya agak nyebel ini temen temen ow oke spesial ini bukan server kita ada edi temen temen disini kita cobain ee use item oke kita healing dulu si cray ya hmm good megan tidak terlalu banyak temen temen ya oke kita tanya off out balance ya semoga bisa di attack biasa temen temen oke kita jae flamestrike dulu aja eee oke jdkage oke jadi combo juga ya temen temen Oke, fire sword Oke Nah, teman-teman, kita Revert foam aja dulu Terus, ini kita Ke belakang aja dulu, biar Nerang dulu ya Nanti kita mending berubah lagi Biar HP-nya penuh lagi Pedihnya Meditasi cuma bisa berubah beberapa kali ya Teman-teman Gak apalah Oh, tapi ternyata HP-nya gak penuh lagi ya Berarti kita coba attack aja dulu Teman-teman, atau kayaknya Biar attack dulu Minar dulu ke belakang Disini, use item Dan kita coba untuk killing rock dulu ya Sampai meninggoy, teman-teman Oke, airsin Hmm Hmm Oke, cyclone again Door, door, door Hmm Jangan meninggoy dulu Anjoy Kita semua ngeheal ya Oke, nice Oke, good Kayaknya si Si Kreis Sekali lagi ya Oke We're willing Oke Masih aman, teman-teman Kreis Sekali lagi Oke, nyerang si airsin dulu ya Hmm Habis ini kita coba untuk pakai combo-combo lagi Teman-teman Kita cobain bisa gak ya Si coloran ini Bukan coloran sih ya Eh, snap dulu Snap dulu, teman-teman Snap Kemudian pakai si Kreis disini Kita pakai coloran-nya Oke Nah, tapi gak fungsi ya Si ininya ya Eh, efeknya gitu Wing, wing, wing Nah, tetap gak fungsi ya Door Oke Out of balance Kita coba combo yang tadi lagi teman-teman ya Snap Good Special Coloran Special Wildshot Kraw, kraw, kraw Kena Tetap gak kena teman-teman Ini nya Eh Efeknya ya Dalam guys Dalam Oke Pedihnya Kita healing hope aja dulu teman-teman Akat biasa Untuk ini kita Use item Healing hope lagi ya Oh, salah Bener Healing hope buat si Apa, air shin ya Kita harus pastikan HP kita di atas 300 lah ya Soalnya tadi Damage tertinggi dia tuh Sampai di 300an Jadi kita harus Safety Oke Kalau server Ke satu orang ya Damn Masih aman ya Di Masih di atas 400 Kita coba lagi teman-teman Menggunakan Snap Coloran Dan Wildshot Oke Door Kayaknya kalau habis di combo-combo Baru dia Apa Out of balance gitu ya Oke Nah Nah kan Dia langsung unbalance gitu Kalau misalnya diserangin ya Nah kita baru attack Attack biasa teman-teman ya Attack Attack Nah kalau si air shin biarin No shot lagi aja Door Nah lumayan kan Damage Oh langsung balik lagi Ternyata teman-teman Door Air shin Oke aman air shin Good Kita coba combo-combo lagi teman-teman Special Snap Special Coloran Special Wildshot Kita harus sering-sering bikin si Musuhnya untuk unbalance ya Kan jadi hit Sudah pahit gitu Oh udah kalah ternyata teman-teman Segitu doang Anjay Kalau kita mau banyakan ya Oke si Kray naik level Dan kita dapet ice punch Tuh udah dapet berapa kali ice punch ya Oke But how katanya Lo Apa yang harus kita lihat teman-teman Mulai menutup katanya gitu Kita lari 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 Oke Dikacangin guys A dragon But That's not possible Kenapa dia tiba-tiba berpikir The dragon ya Apakah kita tiba-tiba jadi naga Jadi dia tahu Atau Hanya naga yang bisa melewati portal ini teman-teman Oke kita udah di sisi lain kota ya Dan portalnya langsung tertutup Oke Well I guess That's mean There won't be Anyone coming after us For a while Untuk beberapa waktu ya Dan kita tinggal Turun dari menara ini Atau gimana ya Oke Oke Tujuan kita tetap Tentang mencari si Elina ya Teman-teman ya Oke Apakah kita harus melewati tangga-tangga teman-teman Oh iya Betul Oh enggak Ting Kita langsung ke lantai 1 aja teman-teman Kayanya ya Nanti mungkin kita bisa Kalau bisa balik lagi Baru kita eksplor Untuk di lantai 2 sama 3 nya Itu ada apa ya Oke Kita keluar map ternyata teman-teman Oke Kita camping dulu aja teman-teman Karena kita udah bermain sekitar 45 menit Takutnya ini terlalu lama Buat main gamenya ya Jadi kita sisakan Sisanya ada di Ini ya Kita rest dulu teman-teman Baru kita save Oke Oke teman-teman Mungkin segitu aja dulu Buat gameplay A Breath of Fire 4 kita hari Ini Dan kita ketemu lagi di Gameplay Breath of Fire 4 berikutnya Atau di gameplay Game-game yang lain Karena ada juga lagi Namatin si Eoden itu ya Walaupun belum dilanjut Tapi semoga nanti bisa kita lanjut lagi Mungkin segitu aja buat Episode kali ini Ketemu lagi di episode berikutnya See you on next video Dan bye-bye